Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mempelajari materi tentang Arkebacteria dan Eobacteria Pernah gak sih kalian mendengar istilah antibakteria Baik itu di produk berupa hijab atau kaos kaki Atau apalagi barang yang kalian temukan dengan istilah antibakteria Antibakterial adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri Dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya karena mampu menginpeksi dan menimbulkan penyakit Serta merusak bahan-bangan Ayo siapa yang disini suka tidak mencuci kaos kakinya karena ada tulisan antibakteria Berikut adalah beberapa soal yang harus kalian jawab dengan jujur dan teliti Tujuan pembelajaran Yang pertama, siswa dapat menguraikan karakteristik dan perkembangan dari bakteri Arkebacteria dan Eobacteria Yang kedua, siswa dapat membedakan ciri morfologi antara Arkebacteria dan Eobacteria Yang ketiga, siswa dapat menentukan pemanfaatan bakteri dalam kehidupan sehari-hari Di bidang bioteknologi, siswa dapat menguraikan Arkebacteria dan Eobacteria berdasarkan ciri-cirinya Yang keempat, siswa dapat menguraikan Arkebacteria dan Eobacteria berdasarkan bentuknya Dan yang terakhir, siswa dapat menguraikan penyakit yang disebabkan oleh Arkebacteria dan Eobacteria Tabel karakteristik pembeda antara Arkebacteria dan Eobacteria Yang pertama, nukleus Sama-sama, prokaryota Yang kedua, dinding sel Arkebacteria punya Pseopeptidoglican Sedangkan Eobacteria, Peptidoglican Yang ketiga, lipid membran Arkebacteria, beberapa mempunyai hidrokarbon berjabang Sedangkan Eobacteria, hidrokarbonnya tidak berjabang Yang keempat, RNA polimerase Arkebacteria, ada beberapa jenis Sedangkan Eobacteria hanya punya satu jenis Yang terakhir, respon terhadap antibiotik, streptomisin, dan kloramipinikol Arkebacteria, pertumbuhannya tidak terhambat Sedangkan Eobacteria, pertumbuhannya mengalami keterhambatan Arkebacteria Siri-siri yang pertama merupakan bakteri kuno Para ahli menunjukkan hipotesis bahwa Arkebacteria Merupakan sel-sel yang paling awal atau kuno Yang memiliki hubungan kerabatan dengan organisme eukaryotik Karena sama-sama memiliki membran inti sel Selanjutnya, dinding selnya berupa Pseopeptidoglican Arena pada ribosom berupa methionine Resisten terhadap antibiotik berupa streptomisin dan kloramipinikol Memiliki intron, segmen DNA yang tidak terlibat dalam mengkodekan sifat habitat Umumnya dilingkungan yang ekstrim Berikut adalah struktur dari Arkebacteria Yang pertama memiliki pilus, berbentuk seperti kapsul, mempunyai pelagel, mempunyai membran sel, mempunyai membran plasma, nekulosit berupa DNA, ribosom, dan mempunyai sitoplasma Arkebacteria digolongkan menjadi tiga bagian Yang pertama adalah bakteri metanogen Yaitu bakteri yang bersifat anaerobik dan kemosintetik yang bisa menghasilkan gas metana Contohnya adalah metanobacterium briantil Yaitu sebagai penghasil gas Berikut adalah gambar daripada pembesaran di mikroskop untuk bakteri metanobacterium briantil Umumnya bakteri metanogen ini ditemukan di tempat-tempat yang banyak menghasilkan gas metana Seperti tempat pembuangan sampah umum Atau tempat pembuangan sampah keluarga Yang kedua, bakteri halophil atau halophilic Seperti namanya, bakteri ini hidup di habitat dengan kadar garam yang tinggi Berjifat aerobik, heterotrop, dan beberapa autotrop Contohnya adalah halobacterium salinarum Berikut merupakan gambar dari struktur halobacterium salinarum Habitat yang sering kita temukan, dia berada di laut mati atau telaga garam Yang ketiga adalah bakteri termophil ekstrim Seperti namanya juga, bakteri ini hidup di dalam habitat yang bersuhu tinggi dan bersifat asam Karena memperoleh energi dengan mengoksidasi sulfur Contohnya adalah sulpolabus asido caldarius Yang berhabitat di daerah gunung merapi atau kawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo bakteria digolongkan juga menjadi tiga bagian Berdasarkan bentuknya Bentuk yang pertama adalah bentuk kokus Bentuk kokus bisa berupa menu kokus Diplokokus Stapilokokus Streptokokus Sargina Dan tetrakokus Salah satu contohnya adalah Stapilokokus aureus Yang kedua adalah bentuk basil Bisa berupa kokobasilus Basili Palisades Diplobasil Dan streptobasil Contohnya adalah Basilus subtilis Yang ketiga adalah bentuk spiral Bisa berupa spiral Bibrio Dan spiroseta Contohnya adalah Bibrio cholera Reproduksi bakteri Reproduksi bakteri Ada dua jenis reproduksi pada bakteri Yang pertama Seksual Yang kedua adalah Aseksual Reproduksi bakteri secara seksual Dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama adalah Transformasi Yaitu Pemindahan materi genetik Dari bakteri satu ke yang lainnya Secara langsung tanpa ada jembatan konjugasi Yang kedua adalah Transduksi Yaitu Pemindahan materi genetik Dari bakteri satu ke bakteri yang lain Melalui perantara Bakteri ovak atau virus Yang ketiga Adalah Konjugasi Konjugasi yaitu Pemindahan materi genetik Dari satu bakteri ke bakteri yang lain Secara langsung Melalui jembatan sitoplasma Sedangkan Reproduksi bakteri secara aksesual Hanya ada satu jenis Yaitu Pemindahan binar Pemindahan binar yaitu Pemindahan dari satu sel bakteri Menjadi dua sel Dan seterusnya Yang berlangsung secara spontan Peranan bakteri Yang menguntungkan Pada bidang industri makanan Atau fermentasi makanan Peranan bakteri Acetobacter silinum Berperan dalam pembuatan Natadokoko Acetobacter aceti Berperan untuk produksi asam juka Streptococcus Lactobacillus Lactococcus Dan Propionibacterium Berperan dalam pembuatan keju Streptococcus Lactobacillus Dan Bifidobacterium Berperan dalam pembuatan yoghurt Yang selanjutnya Adalah peranan bakteri Yang menguntungkan Dalam pembuatan antibiotik Atau dalam bidang Kesehatan Bakteri agrobacterium Tumefacin Plasmidnya Berguna sebagai Faktor dalam pembuatan Tanaman Transgenic Selain itu Ada bakteri Esersia coli Yang berguna Sebagai Faktor dalam Pembuatan insulin Di luar tubuh Manusia Selain Menguntungkan Ada peranan bakteri Yang juga dapat Merugikan Di antaranya Ada beberapa Contoh bakteri Yang dapat Menyebabkan Penyakit Bagi manusia Contohnya Adalah Bakteri Salmonella Timpi Yang menyebabkan Tipus Ropionibacterium Agnes Yang menyebabkan Jerawat Mikrobacterium Tuberculosis Yang menyebabkan Tuberculosis Atau TB Treponema Pallidium Yang menyebabkan Sifilis Fibro Cholera Yang menyebabkan Cholera Dan lain sebagainya Setelah Dijelaskan Materi Mengenai Bakteri Pada bagian Postes Siswa Diharuskan Untuk Membuat Sebuah Petakonsep Di kertas Lembaran Mengenai Arkebacteria Dan Eubacteria Yang telah Dipelajari Terima kasih Sekian Matahari kami Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.